Tak hanya manajemen seri WJFC, manajemen Muba Bubble United mengaku juga cukup terkejut dengan keputusan dan penundaan kompetisi yang sejatinya akan bergulir di tanggal 17 Oktober menjadi bulan November mendatang. Ahmad Haris selaku manajer Muba Bubble United mengatakan akan terus berkoordinasi bersama dengan klub lainnya di Liga 2 untuk mencari kepastian dari kelanjutan kompetisi ini. Ahmad Haris juga mengaku timnya selama ini sudah melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan Muba Bubble United. Kedepan nantinya pihak manajemen akan terus menanti kepastian dari PSSI, baru akan memutuskan apakah akan meliburkan atau melanjutkan persiapan dari tim Muba Bubble United. Kita akan cepat mengambil tindakan, dalam waktu dekat ini akan ada keputusan sambil berharap di dua hari ini mungkin ada perubahan, mungkin ada kepastian. Kita masih WNC, menunggu dulu mungkin satu dua hari ini kita bisa mengambil keputusan yang ini. Karena ini menyangkut teman-teman, pemain dan lain sebagainya itu semua soal arkad hidup orang banyak.